Halo Sobat, selamat datang kembali di channel tutorial Oke Sobatku pada hari ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana sih cara membuat atau menambahkan RP Jadi teman-teman bisa lihat ya, disini ada daftar atau list, ada nama, departemen, dan penghasilan Disini penghasilan, kita bisa lihat ini penghasilannya ini tidak ada RP manual ya Dan kosong-kosong di belakangnya ini secara otomatis Jadi kita ketikan salah satu contoh, sebabnya kita delete, kita delete dulu yang ini Kita delete, delete, habis itu kita ketikan disini 5 juta Nah kita enter dia secara otomatis seperti ini Nah gimana sih cara membuat secara otomatis seperti ini Tentunya sangat mudah, kita cukup memblok daerah yang akan kita ubah Salah satu contoh, sebabnya saya tuliskan disini ini yang belum kita ubah ya, 5 juta Nah seperti ini, enter, dia akan biasa saja ya, sebabnya disini 4 juta 3 juta 500 ribu Nah seperti ini, nah semuanya saya copy paste ke bawah ya, supaya terlihat banyak Nah disini Nah ini kan kalau kita input secara manual kan repot nih, ada titiknya, ada kosong-kosongnya Nah jadi kalau secara apa namanya otomatis kita tinggal blok, daerah yang akan kita ubah Kita buat RP nya secara otomatis di blok, habis itu klik kanan pada mouse, habis itu format cell yang ini Nah disini teman-teman langsung masuk saja ke accounting, yang ini accounting Nah disini sudah ada nih otomatis simbol RP ya, disini banyak simbol, tapi kita masukkan RP Nah disini untuk desimalnya, ini contohnya sampelnya, teman-teman bisa lihat Ini hanya nggak ada koma belakangnya ya, kalau mau tambahkan 2, tinggal 0 nya di klik 2 Nah seperti ini, ini contohnya, tinggal ok Nah secara otomatis ini akan berubah, seperti ini Nah kalau teman-teman tiba-tiba mau merubah nih, mau mengembalikan, apa namanya 0-0 nya ini nggak usah, aku nggak perlu 0-0 Teman-teman tinggal blok, habis itu naik ke atas di home, ini home ya Habis itu sebelah ini, di bawahnya accounting, ini teman-teman tinggal klik aja salah satu ini, ini untuk menambahkan Nah ini untuk menambahkan, untuk mengurangi yang ini Nah seperti ini, jadi 0-0 rupiahnya di belakang itu sudah nggak ada Cukup mudah ya untuk menambahkan RP secara otomatis Kalau mau menghilangkan RP-nya kembali, teman-teman tinggal blok lagi, klik kanan, format cell, accounting-nya Nah seperti ini tinggal dimatikan saja, mungkin none None itu secara otomatis, nah ini tinggal ok Nah otomatis ya, nggak ada RP-nya ya, kita kembalikan, seperti itu Oke sobatku, mungkin itu saja tutorial hari ini, bagaimana cara menambahkan RP secara otomatis Dan menambahkan 2-0-0 di belakang angka, secara mudah Semoga bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Sekian dan terima kasih